Selamat malam Jumpa lagi dengan channel Pecinta Pula Pecinta Pula akan membahas pertandingan semifinal Liga Eropa antara Juventus melawan Sevilla pada hari Jumat 12 Mei pukul 2 dini hari pertandingan ini merupakan pertaruan gelar terakhir yang masih bisa mereka perebutkan di semua kompetisi Juventus sudah tidak berkompetisi lagi di dalam pencarian Skudeto, kemudian Sevilla juga tidak mungkin mengejar ketertinggalan poin dari Barcelona disini jadi Liga Eropa semifinal ini merupakan pertaruan gelar terakhir di musim ini oleh kedua tim tersebut antara Juventus melawan Sevilla ini merupakan adu strategi di tengah padatnya jadwal kompetisi karena kemarin sempat ada Piala Dunia jadi sempat beberapa kali pertandingan ditunda dan dipadatkan pada bulan-bulan setelah Piala Dunia padahal mereka sendiri melalui berbagai macam ajang kompetisi baik di negaranya baik domestik maupun yang di kancah Eropa jadi mereka ini harus mengikuti di padatnya jadwal di liganya mereka kemudian seperti Juventus kemarin masih mengikuti Copa dan juga harus masih bertanding di Liga Eropa oke mari kita lihat data yang ada head to headnya mereka pernah bertemu empat kali dalam sejarah mereka ya itu di Liga Champion semuanya ya di tahun 2015 mereka bertemu di Champion Liga di Group D dimana pada saat itu Juventus mampu mendulang poin di kandangnya sendiri 2-0 dan Sevilla juga mampu membalas kekalahan mereka meskipun hanya menang 1-0 tetapi mereka tetap dapat poin karena ini masih di apa namanya di Group kemudian pada tahun berikutnya mereka bertemu lagi di Group yang sama meskipun Groupnya berbeda dulu D ini sekarang H Juventus di kandangnya sendiri hanya mampu bermain imbang tetapi ketika bertandang ke Sevilla justru malah mampu unggul 1-3 jadi dalam hal head-to-head ini Juventus lebih unggul karena mampu menang 2 kali 1 kali imbang dan 1 kali kalah dari segi head-to-head Juventus ini lebih baik kemudian dalam 5 pertandingan terakhir Juventus mari kita lihat ada 2 kali imbang 1 kali menang dan 2 kali kalah di imbangnya pada saat melawan Sporting tim dari Portugal di mana antara Juventus dan Sporting ini bertemu di perempat final Liga Eropa kemudian kalah dari Napoli ini di ajang seri A wajar bertemu Napoli Napoli saat ini memang sedang dalam kondisi baik-baiknya jadi wajar Juventus kalah kemudian di Coppa Italia Juventus harus kalah dengan Inter Milan di kandangnya Inter Milan ini pun masih wajar juga karena saat ini Inter Milan memiliki pemain-pemain yang luar biasa kemudian istilahnya mereka ini merupakan salah satu tim dengan pencapaian yang baik juga baik di kancah Coppa maupun di seri A dan juga di Liga Champion kemudian mereka ditahan imbang di kandang Bolokna satu-satu dan baru mampu menang di pertandingan terakhir melawan Lece dengan skor tipis 2-1 mari kita lihat pertandingan terakhir Sevilla ada mampu mereka menang 4 kali dan 1 kali kalah kemenangannya didapat dari MU 3-0 di kandang Sevilla kemudian Villarreal 2-1 di pertandingan ke kandang Atletico Bilbao mampu menang juga 0-1 dan harus Taclo melawan Girona di kandang sendiri 2-0 kemudian menang menawan Espanyol 3-2 Girona ini merupakan tim yang mampu mengalahkan beberapa batin besar termasuk Real Madrid pun tumbang melawan Girona tetapi di kandang Girona ini di kandang Sevilla Girona pun mampu unggul 2-0 oke ini kelasemen sementara Liga Spanyol disini Sevilla berada di posisi ke-11 dengan 44 poin dari 33 pertandingan oke sementara Juventus mampu berada di posisi 2 dengan poin 66 ini Juventus ingin mengamankan posisi Liga Champion pada tahun berikutnya karena di tahun ini memang Juventus tidak mampu menembus Liga Champion oke jadi disini Juventus masih harus bersaing dengan 3 tim Lazio Inter dan AC Milan di sisa pertandingan yang ada 4 pertandingan yang ada dari 4 pertandingan yang ada ini dari ketiga tim di bawah mereka ini masih mampu untuk menyalit poin Juventus jadi masih ada beban juga di Liga oke kemudian mari kita lihat pemain yang jidira dari Juventus ada si Clio kemudian George kemudian juga di di sisi Sevilla ada Niansu Markau dan Jordan pencetak gol Juventus disini ada Dusan Vlahovic Rabiot Arkadius Milik Moiskin dan Angel Di Maria kemudian mesin gol Sevilla ada Nesri Nesiri dengan 8 gol Lamela kemudian Rafa Mir Lucas Ocampos Marcos Acuna disini antara pencetak gol Sevilla maupun Juventus hanya terpau tipis tapi dari segi jumlahnya kemudian dari segi total jumlah golnya memang Juventus lebih diunggulkan kemudian disini ada pemberi asis Juventus itu ada Kostik Angel Di Maria Cesa Quadrato dan Danilo oke disini untuk pemberi asis Sevilla ada Ivan Rakitic ada Suso Acuna Priangil dan ada Pape dari segi asis ini lebih diunggulkan Juventus kemudian dari shot on targetnya Arkadius Milik 18 Flahovic 18 Rabiot Moiskin Angel Damera Angel Di Maria dengan jumlah goal jumlah shot on target 13 12 dan 11 oke disini adalah Mela Nesiri Rafa Mir Nemanja Gudel dan Ivan Rakitic dari segi shot on target pun Juventus lebih unggul ya disini prediksi saya melihat dari data yang ada Juventus lebih diunggulkan apalagi bermain di depan pendukungnya sendiri ya jadi prediksi saya kedua tim akan bermain terbuka mulai dari babak pertama tetapi kemenangan ada di pihak Juventus pada pertandingan kali ini ya itu prediksi saya tapi dalam sepak pula kejutan bisa saja terjadi terima kasih sudah menonton dukung terus channel pecinta pula jangan lupa subscribe like komen and share jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena gratis sampai disini dulu terima kasih sudah menonton selamat Terima kasih.